selamat menikmati tanggal 8 April 2020 sudah banyak konten yang aku buat yang pertama adalah yang pasti adalah videografi tips editing taruh lagi disini intinya kalian dan masih banyak lagi karena basic dari konten youtubeku ini adalah videografi maka aku harus menyiapkan atau aku harus mencari inspirasi dari beberapa-berapa media dan yang sekarang paling memungkinkan adalah sosmed tapi baru-baru ini aku tuh mulai berpikir gitu loh, kayak liatannya aku udah terlalu sering main sosmed, waktu aku rata-rata paling banyak adalah menggunakan sosmed, sehingga membuat aku sok-sok sibuk, padahal nyatanya melihat IG dan ini bener-bener menjadi bahan evaluasi bagi aku setelah aku pikir-pikir kelihatannya aku perlu melakukan satu hal yang cukup sulit yaitu apa? mengurangi sosmed mengurangi sosmed itu terlihat gampang namun nyatanya susah aku setiap malam selalu berpikir kayak dimana caranya aku mengurangi sosmed di besok pagi ya aku sudah begitu bangun menjalankan kegiatan ya akhirnya buka sosmed juga alasan mengapa aku pengen mengurangi sosmed alasan yang pertama di sosmed, aku paling sering membuka sosmed instagram di instagram itu pada zaman saat ini sudah menggunakan yang namanya EA atau kecerdasan buatan jadi membuat aku kayak hmm kalau gitu coba aku lihat di penelusuran karena sistem EA atau kecerdasan buatan ini digunakan ketika di penelusuran kalau kalian tahu, pasti kalian tahulah saya yang sering buka-buka IG di kolom penelusuran itu kan banyak video-video video-video itu adalah video-video yang paling sering kalian lihat yang paling sering kalian like setelah aku pikir-pikir tujuanku pertama menggunakan sosmed itu adalah untuk mempelajari teknik film making namun begitu aku buka di kolom penelusuran yang dimana bener-bener 100% menggunakan EA isinya bukan tips editing melainkan bola bos jadi aku agak-agak bingung ini kok bisa kayak gini berarti aku sudah membuang waktuku yang seharusnya aku gunakan untuk belajar editing fotografi videografi kugunakan untuk nonton bola jadi sistem EA ini itu adalah dalam sosmed Instagram itu adalah menganalisis yang sering kita lihat yang sering kita buka yang sering kita like sehingga ketika kita masuk ke dalam beranda akan ditunjukkan video-video yang kita like video-video yang kita suka sehingga membuat kita semakin lama di dalamnya alasan kedua kenapa aku pengen mengurangi banget yang namanya sosmed ini walaupun gak kesampean ya tapi aku akan selalu berusaha untuk menguranginya disini aku akan menyebutkan salah satu kata dari pepatah bahwasannya bahwasannya segala sesuatu yang kita sukai dan kita merasa hal tersebut nikmat maka kita lah produknya serem gak alasanku yang ketiga atau alasanku yang terakhir seperti kata Ferry Irwandi salah satu youtuber favoritku ya saat ini dia bilang bahwasannya sosmed pada saat ini bukan memberikan tontonan yang kita perlukan melainkan memberikan tontonan yang kita inginkan jadi itu alasan-alasanku kenapa aku mengurangi sosmed yaitu sebenarnya ada tiga alasan itu saja sih cuman ada beberapa aspek yang membuat aku ingin mengurangi sosmed lagi karena ada beberapa faktor yang kalau kita kelebihan juga berbahaya setelah aku analisis dari beberapa artikel dan beberapa jurnal bahaya atau efek samping dari kita kelebihan bersosmed adalah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain kurangnya dalam berinteraksi kurang rasa percaya diri dan kurangnya produktivitas ternyata itu ada di dalam hidupku membanding-bandingkan hidup lain lighting kamera mikrofonku hp laptop lighting juga itu ada ya karena aku sering ngeliat youtuber-youtuber yang besar yang mereka menggunakan lighting kualitas sehingga aku kayak insecure kayak woi mereka dah makai aku belum poin kedua kurangnya kita dalam perinteraksi ya ini sih emang belum ada cuma sudah mulai terlihat jadi membuat aku tuh beberapa hari ini jarang main karena ada beberapa hal namun yang pada intinya kenapa aku jarang main karena aku mengedit video ngedit video masukin ke sosmed bih kurang rasa percaya diri gak ada sih ini kelihatannya karena aku pikir-pikir kurang rasa percaya diri bodo amat tadi yang aku bilang beda tipis kurangnya produktivitas setelah kita teliti bersama dari semua ceritaku aku bilang tujuan ke sosmed adalah menggunakan sosmed untuk mencari inspirasi dalam membuat video dalam editing dalam videografi namun pada intinya apa isinya bula solusinya bagaimana untuk mengurangi IG untuk mengurangi Youtube untuk mengurangi Facebook untuk mengurangi Twitter solusinya ada di dalam diri kalian sendiri kalian tidak memotivasi diri kalian yowes yowes ngono tergantung diri kalian boy mau kayak gimana jadi itu videoku ya terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai jumpa lagi di video ku berikutnya aku Adhifara Sekarowila and see you next time bro sub indo by broth3rmax